Dan mepegat semayu, mepegat berasal dari kata pegat yang berarti putus, mendapatkan awalan menjadi mepegat, berarti memutus. Kata semayu berarti janji, mepegat semayu memiliki makna memutus ikatan janji. Janji di sini mencangkup kasih sayang atau rena antara yang meninggal dengan keluarga yang ditinggalkan. Pada dasarnya, hidup ke dunia merupakan usaha dalam memenuhi janji, janji lahir, janji hidup, dan janji mati. Canang pemegatan yang dianalogikan sebagai simul dari panca maha buddha diletakkan di punggung tangan kiri dengan posisi tertelungkup. Setelah dilakukan pengastawa, canang pemegat kemudian dilempar ke atas diwarnai dengan riuh syuryak mesuryak. Kegembiraan yang bermakna keikrasan keluarga melepas kepergian dari yang diupacarai. Tangan tertelungkup yang berisikan canang pemegatan mempunyai arti kembalinya panca maha buddha ke asalnya. Suasana kegembiraan seketika mengaburkan kesedihan atas kepergian orang yang dicintai. Spirit inilah yang ditransformasikan ke dalam ide garapan Belganjur Ngarap. Penataan gendeng pada Belganjur ini digarap secara fleksibel, terpola, dan dinamis sesuai dengan bagian yang sudah ditetapkan. Pengolahan masing-masing instrumen Belganjur dengan penataan unsur musik seperti penataan tempo, jalinan melodi, penyelarasan ritme, Menyatukan rasa dinamika serta daya dukung oleh suara vokal mengisyaratkan bahwa Belganjur Ngarap dengan energi atau gaungan memberikan vibrasi, semangat, dan gembira terjalin kepada sanak saudara dan kerabat dengan rasa kebersamaan. Spirit kegembiraan dan rasa ikhlas mengantarkan menuju tempat peristirahatan terakhir, sunia lokal. Konseptor Imade Gede Wirabwana Putra SSMSOS Penata Tabu Putu Diki Ariana SMMSOS Baik, langsung saja kita saksikan bersama peserta Belganjur Ngarap nomor uni empat. Selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalian menonton! Terima kasih telah menonton! penampilan dari peserta peleganu, garap nomor Udi 4, beri tepuk tangan yang meriah